selamat menikmati bab ini merupakan bab pertama dari karya tulis dimana pada bagian ini memperkenalkan kepada pembaca apa saja sih masalah yang dibahas pada suatu karya tulis ilmiah kemudian pendahuluan dalam karya ilmiah berbeda dengan pendahuluan buku ilmu pengetahuan dimana pendahuluan dalam karya tulis dalam karya ilmiah menyatakan barang apa yang menjadi pokok pembicaraan tujuan, wawasan, dan rencana pengembangannya sedangkan dalam ilmu pengetahuan umum biasanya terbatas pada penyataan subjek kemudian ada evolusi ilmu dan status ilmu global kemudian ada latar belakang latar belakang disini yaitu pada pembagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan di mana naik kesenjangan teoritis ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakang di masalah yang diteliti pada latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas teori hasil penelitian dan diskusi ilmiah ataupun pengalaman-pengalaman pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti kemudian setelah itu ada rumusan masalah rumusan masalah disini yaitu merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya dan perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci kemudian mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah kemudian disini ada hipotesis hipotesis disini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masing-masing memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah perumusan hipotesis sangat penting rumusan hipotesis yang jelas dapat membantu mengarahkan pada proses selanjutnya dimana dalam tahap metode ilmiah seringkali pada tahap ini seorang peneliti merasa semua datanya sangat penting oleh karena itu sangat perlulah rumusan hipotesis yang baik untuk memudahkan para penulis untuk mengumpulkan data-data yang benar yang benar-benar dibutuhkannya setelah itu hal ini dikenakan karena berpikir ilmiah dilakukan hanya untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan kemudian ada tujuan pustaka tujuan pustaka merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan metode ilmiah metode ilmiah disini yaitu metode ilmiah diangkat dari suatu permasalahan yang perlu cari jawaban atau pemecahannya proses berpikir ilmiah disini dalam metode tidak dirangkat dari sebuah asumsi atau simpulan bukan pula berdasarkan data atau fakta khusus berposes berpikir untuk memecahkan masalah lebih berdasar kepada masalah nyata untuk memulai suatu metode ilmiah maka dengan demikian pertama-tama yang harus dirumuskan masalah apa yang sedang dihadapi atau masalah apa yang sedang dibahas dalam topik tersebut musim permasalahan ini akan menuntut proses selanjutnya kemudian disini ada manfaat penulisan nah manfaat penulisan disini sedikit berbeda dengan tujuan penulisan dan tujuan penelitian dimana manfaat penelitian ini sebab manfaat penelitian berisikan manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan mahasiswa atau penelitian tersebut kemudian setelah manfaat penelitian ada sistematika penulisan di dalam sistematika penulisan ini merupakan aturan-aturan yang ada dalam sebuah penulisan ilmiah untuk bagian awal format sistematika penulisan ini berisikan beberapa unsur yang mengandung gambaran dari isi karya tulis dimana kemudian untuk bagian ini merupakan penjelasan detail mengenai konteks dari karya tulis dan untuk bagian akhir merupakan data-data pelengkap dan pendukung pembuatan karya tulis kemudian yang tadi masuk ke bab 1 kemudian ada bab 2 yaitu landasan teori landasan teori disini yaitu membahas bagian mana atau bagian ini adalah teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti dimana penyajian teori dalam lesen teori dianggap tidak terlalu sulit karena bersumber dari bacaan-bacaan akibatnya terjadilah penyajian materi yang tidak profesional yaitu mengambil banyak teori walaupun tidak mendasari bidang yang diteliti jadi seharusnya teori yang dikemukakan tidak mendasari bidang yang diteliti jadi seharusnya teori yang dikemukakan itu harus benar-benar menjadi dasar bidang yang ingin diteliti selain itu pada bagian ini juga membahas temuan-teman penelitian sebelumnya yang terkait langsung dengan penelitian teori yang ditulis orang lain atau temuan penelitian orang lain yang dikutip harus disebut sumbernya untuk menghindari tuduhan sebagai penjuru karya orang lain tanpa menyebut sumbernya etika ilmiah tidak membenarkan seseorang untuk melakukan pencurian karya orang lain jadi sangat diperlukan juga etika dalam pengambilan pengambilan data dari orang lain bab 3 disini ada metodologi penulisan metodologi penulisan disini ada 3.1 metode penelitian merumuskan metode yang dipakai dalam penelitian metode penelitian tersebut meliputi apa atau siapa yang diteliti bagaimana memilih sampel dari populasinya data apa saja sih yang harus dikumpulkan dengan metode apa data itu dikumpulkan kemudian teknis analisis data yang manakah yang digunakan dalam metode ini setelah itu ada 3.2 yaitu teknik pengambilan data dalam pengambilan data membutuhkan suatu instrumen instrumen ini dibutuhkan untuk pengambilan data untuk penelitian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif setelah itu disini ada teknik sampling teknik sampling disini merupakan metodologi yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat analisis statistik dari satu sampel dapat digunakan untuk mengeneralisasikan keseluruh populasi kemudian disini ada 3.4 dimana ada teknik analisis analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data dapat secara mudah dipahami dan bermanfaat bagi yang membacanya dan juga masalah-masalah yang diambil itu bisa dipahami dengan baik dan benar ada kemudian disini ada bab 4 tentang pembahasan nah pada bagian ini pokok pembicara penulisan bagian pembahasan merupakan bagian yang paling penting karena merupakan bagian yang selalu dicermati oleh peneliti nah dari bagian inilah kita dapat mengetahui gagasan penulis dalam memacakan masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah bagian pembahasan merupakan hasil analisis penelitian dari data-data yang telah diperoleh dan dibahas secara terperinci dan sistematis isi pembahasan biasanya tidak boleh menyimpang dan harus dilandasi oleh teori-teori yang sudah dikutip kemudian disini yang terakhir ada bab 5 ya yaitu penutup penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran dimana kesimpulan haruslah menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan bagian ini menjelaskan simpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan gambar umum seluruh analisa dan relevansi dengan hipotesis yang dikemukakan kemudian kesimpulan dan saran kemudian saran disini berisikan saran penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian dan menjawab dari kesimpulan yang dikemukakan dan ada bab 6 daftar pustaka sorry yang terakhir tadi ada bab 6 daftar pustaka disini tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis judul tulisan penerbit identitas penerbit dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis sampai disini dulu yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan saya akhir-akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati